Nah oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke selamat datang kembali bos di channel saya ini channelnya Mas Heiko Ternak Kami channel biasa bos channelnya peternak silikiran juga seperti saya ini contohnya itu bos seperti nikahannya nah oke bos ini dalam kesempatan siang hari ini bos karena tadi pagi hujan gitu ini saya ngarit di area biasa bos ini di daerah kumuk pasir parangkelsumo Yogyakarta itu bos suasananya seperti ini ini dikelilingi oleh beberapa tubuhan yang bermanfaat tentunya untuk kambing-kambing kita tidak lain adalah seperti ini lere sedi itu bos yang disini tumbuh subur itu karena memang hujan musimnya jadi seperti ini bos apa melimpah disini dan disinipun bebas ngarit itu orang apa-apa bos yang penting orang rusak menurutnya bos itu setelah yang dirusak ya apa itu orang enak bos itu saya sudah dapat sebongkok ini bersama teman saya ngarit itu bos ini lere sedi itu dan sedikit campuran ini sudah siap pulang lere tadi disini bos walaupun tadi juga sempat hujan itu hujan itu Oh lere sedi lumayan sudah setengah tua bos ini nggak jadi kita ini sudah siap memakak ke ke kambing-kambing kita itu ayo bos mbuk mantep-tepbos nah silakan kesini boleh bos ngarit ini bebas ngarit disini apa saja enak itu bos ono tersebut siap nah ini gamal ini bos gamal itu sama dengan lerecd risi di dan di daerah-daerah lain tentunya misalnya belum tahu modeli koyong apa toh daun gamal atau lerecd itu Nah silahkan lihat-lihat di nanti saya dekatkan biar kalian tahu koyong apa itu Nah itu bos ini memang melimpah banget gitu dan ini cukup untuk musim ini bos musim merendeng atau musim hujan ini siap untuk ngarit disini Oke bos kita pulang dulu bos Nah oke bos ini sudah sampai di rumah dan saya ini sudah langsung membongkarnya soalnya apa bos kalau tidak dibongkar ini ikatan di sini nanti akan menyebabkan lanas atau mengung ini panas di dalam sini panas gitu bos nah nih lerecd itu seperti ini ini agak layu itu tapi tidak layu banget mau yoseh ketok terus kayak mau yorano panas bos jadi nih nah ini segera juga akan saya pakai oke nah ini wit-witi seperti ini bos Hai tuh seperti ini tuh oke so bos ayo ini ada beberapa macam pakan disini ini 75% ini lerecd yang lain yang lain yowis warna-warno bos ono gondorione ono wis warna-warno gitu oke ini ini caranya bagaimana untuk melatih atau biar kambing kecil seperti ini tidak pusing gitu saat makan daun dari tcd itu kecilnya ini di palungan pakan nih saya sediakan beberapa macam gitu beda kalau yang ini ini sudah kambing dewasa ini saya blek daun gamal semua di hidangan ini gitu nah ini daun gamal semua nanti ada ada sedikit campuran itu nah ini juga ada yang kecil di sini kambingnya ini belum sempat makan ini baru pertama kali mungkin makan lerecd jadinya ini juga saya campur-campur bos di sini tuh nah ini kambing dewasa ini full lerecd juga ini kan kambing dewasa semua bos ini jadi sudah pengalaman makan lerecd guna kiro kiro mumet saren wii nah dan ini juga saya campur-campur bos ini karena ini cempe yang ini belum pernah makan lerecd juga saya campur-campur ada daun widuri ada daun gondorio maoni gitu inilah hanya untuk melatih kambing kecil-kecil ini biar tidak mumet saat makan lerecd nya itu nah ini ini kecil-kecil ini tapi ini sudah pernah juga makan lerecd soalnya usia sudah sekitar lima bulan ini pateng cgt seperti ini itu nengra masalah yang penting gue asli memangan yuk api ngunuhi baik bos itu sementara memangani gelap api ngobis kayu dingoni ngonopo bayi mbuk pitek mbuk sapi mbuk waktu siang remangannya apa Insyaallah waras sehat gitu bos ngunuhi wae wong ngoni-ngoni kira-kira begini bos le memangan yuk kayang kita milih rcd lu lihat bos ini yang ini juga saya campur-campur dulu isinya wernoh-wernoh di sini bukan lerecd atau bukan gamel semua itu ini saya campur ada sedikit ikut maoni ada sedikit monoku mau bos gondoryo nya loh soalnya memang kambing yang ini belum pernah makan yang namanya lerecd itu tadi nih yuk kita harus hati-hati saat melatih yang khususnya yang yang kecil-kecil ini biar tidak keracunan itu mengkeracunan itu biasanya tidak mematikan bos keracunannya mongkliangan yo terus menengguai diam saja saat Anda memberikan seperti ini terus kambing anda kurmenengguai kaya wong mendem kecubung nah itu karena efek dari makan lerecd yang sedikit banyak terlalu banyak lah nek sedidik wera bos malah marki toh turnawis terbiasa wera masalah itu kita bisa sudah terbiasa yang diwasa-duwasa tentunya ini sudah Oh dengan lerecd itu sudah luar biasa sudah hafal itu buat kita apalagi yang ini yang sudah bulan bali makan lerecd dari nom sampai tuwo ini juga sudah makan dan dimakan kabeh ini bosak kulit-kulitnya nah itu sampai kulit-kulitnya dimakan daun lerecd seperti ini loh bos ini kan sampai kulitnya ngelotok semua ini karena memang dimakan sakul seperti itu nanti kalau misalnya ada yang sampai menengwai keracunan atau bagaimana Insyaallah ini tidak mematikan tapi untuk menangkal rasa takut anda atau resiko sing kepie-kepie nah silahkan campurkan dengan daun melinju bos daun linju nah seperti itu yo sedikit banyak berbagi pengalaman itu bos dikasih penawar racun lerese ini daun linju misalnya sudah tidak mau makan yoti blender atau dibikin hancur daun linju itu langsung kita cekok saja ke kambingnya Insyaallah tidak apa-apa anak tegel ya di nengkewai jani sesuai maridiri bos antara dua sampai tiga hari itu ya kelemangan yang sedikit-sedikit bos kita bos nah oke soal daun lirese di lima kali keberian dan mungkin bila dikasih full bagaimana kalau kambing-kambing saya Insyaallah aman bos sepenting untuk pemberian yang masih belajar makan atau yang cempe-cempe itu harap di ini bos campur dengan pakan lain itu lebih aman lebih nyaman untuk kita biar tidak takut dengan resiko-resiko yang akan menimbulkan kebriye-kebriye nah oke mungkin dari Mas Eko Ternakami channel soal daun gamel atau lirese di mungkin seperti itu ya bos semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam marit bos saking gunung itu Yogyakarta aman turun bun selamat menikmati